Assalamualaikum terima kasih sudah mengklik video ini hari ini aku masak gulai kikil kas padang ya untuk bahan dasarnya ini kikil untuk menghilangkan lendir sama bau kadang kikil suka agak bau perngus nah ini aku rebus pakai rempah dedaunan daun salam sama daun jeruk rebus sampai empuk nah untuk bumbunya ini aku pakai kunyit jahe lengkuas yang masih muda 3 butir kemiri cabai rawit merah cabai merah cabainya sesuai selera ya kemudian 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah ini aku juga pakai kelapa sangrai 3 sendok makan untuk rempahannya ini aku pakai asam potong atau asam gelugur ya bisa digantikan dengan asam apa aja kemudian lengkuas yang tua serai daun salam sama daun jeruk ya nah ini bumbu yang udah aku haluskan tadi ini aku numisnya gak pakai minyak ya teman-teman hanya untuk mengeringkan kadar airnya aja kemudian masukkan daun salam daun jeruk sama serainya nah ini kadar airnya udah mengering bumbunya juga udah mateng ya kemudian ini aku tambahkan air ya untuk kuanya tambahkan garam sama kaldu bubuk ya gak pakai gula ya karena kalau masakan padang itu cenderung gak pakai gula ya teman-teman tapi kalau teman-teman mau pakai gula silahkan aja ya nah aduk rata kemudian ini aku masukkan juga asam potongnya tadi ya masukkan tikilnya ini tadi habis direbus dicuci bersih lagi ya teman-teman nah aduk rata ini masaknya sebentar aja karena kikilnya tadi udah lembut ya masak sampai bumbunya ngeresep di kikil aja sebentar ya nah mohon maaf ya teman-teman ini tadi udah aku masukkan santan tapi gak kerekam ya oh ya teman-teman jangan lupa ya bantu aku dengan cara like, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat terima kasih nah itu tadi ya teman-teman santannya aku pakai satu bungkus yang kecil aja masa lagi sebentar sampai santannya benar-benar mendidih sempurna seperti ini ya nah alhamdulillah ini gula kikil kas padangnya udah mateng ya teman-teman siap untuk disajikan